Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Indah Herawati Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan Koneksi antarmateri, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Raden Masuardi Suryaningrat yang populer dipanggil dengan KHD atau Kihajar Dewantara Bersama sahabatnya Cipto Mangun Kusumo dan Doi Steker Merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan, kolumnis, politisi dan kelopor pendidikan Balwi Tungri Bumi sejak penjajahan kolonial Belanda Kiprah Kihajar Dewantara dalam memajukan pendidikan anak bangsa Membuat hari lahirnya dijadikan hari pendidikan nasional Yang diperingati setiap tanggal 2 Mei Kihajar Dewantara menggirikan taman siswa di Yogyakarta Agar semua anak baik dari kalangan Inggrat sampai kalangan biasa bisa bersekolah Impian dari Kihajar Dewantara dalam dunia pendidikan adalah Untuk membawa anak Indonesia dalam mencapai kemerdekaan belajar 1. Sebelum mempelajari modul 1.1 Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas adalah A. Adanya pembatasan atau kesenjangan hubungan dalam berinteraksi dengan peserta didik B. Menerapkan metode atau strategi yang bagus menurut saya Dan tidak memperhatikan kebutuhan peserta didik akan pembelajaran Seperti apa yang mereka butuhkan dan harapkan C. Masih sering menerapkan teacher center learning atau pembelajaran berpusat pada guru D. Memberikan vanismen atau hukuman kepada peserta didik pada saat mereka tidak mengerjakan tugas yang saya berikan E. Membiarkan nilai-nilai budaya lokal terkikis oleh saman F. Memaksakan menyelesaikan ketuntasan target kurikulum dalam satu semester Agar sesuai dengan yang telah saya rencanakan dalam perangkat ajar Yang saya susun sebelum atau di awal semester Sehingga pembelajaran yang saya terapkan Seakan terfokus pada pencapaian nilai KKM Atau kriteria ketuntasan minimum Dua, setelah mempelajari modul 1.1 Perubahan dari pemikiran atau perilaku saya adalah A. Memposisikan diri sebagai orang tua dari peserta didik Sehingga tercipta hubungan yang lebih dekat dan terlihat B. Memperlakukan kontrak belajar di setiap awal semester Dan memahami karakteristik dari setiap peserta didik Karena setiap peserta didik istimewa dan unik C. Semua kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan student center learning Atau pembelajaran berpusat pada peserta didik D. Menghindari bahkan menghilangkan pemberian punishment Agar peserta didik dapat mengeksplore potensi yang dimiliki Tanpa harus terbebani untuk berbagai aturan yang mengikat dan menaklukan Serta menjadikan game atau permainan sebagai bagian dari pembelajaran Agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan E. Menyisipkan nilai-nilai kebudayaan lokal Khususnya budaya Bugis Makassar dalam pembelajaran F. Menilai pembelajaran bukan hanya dari segi kognitif atau pengetahuan saja Dan menghargai bahkan memerdekakan kontrak yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik yang beragam Dan sesuai dengan keunikannya masing-masing 3. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Kihajar Dewantara adalah A. Menunjukkan kematangan spiritual, moral, dan emosi Serta memandang peserta didik dengan rasa hormat Sehingga sesuai dengan asas Bebas dari segala ikatan Dengan suci hati mendekati sang anak Tidak untuk meminta sesuatu hak Namun untuk berhamba pada sang anak B. Keberpihakan pada peserta didik Dan memastikan materi pembelajaran terserap dengan baik Menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik Agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat Sehingga tercipta kesempurnaan budi pekati yang membawa peserta didik pada kebijaksanaan C. Pendidikan berorientasi penuh pada peserta didik Dengan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik Serta adanya kolaborasi antara guru dan peserta didik dalam menggali dan mengembangkan potensi peserta didik D. Dunia anak adalah dunia permainan Sehingga pembelajaran harus menyenangkan dan memerdekakan peserta didik E. Menebalkan laku peserta didik dengan kekuatan konteks sosio-kultural Karena akar nilai budaya yang hakiki sebagai identitas utama dari masyarakat harus tetap dipegang sebagai esensi budaya bermasyarakat F. Setiap peserta didik lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar Sehingga pendidikan harus mampu menuntun atau memfasilitasi atau membantu untuk menebalkan garis samar-samar Agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia sebutuhnya Akhir kata, terima kasih Terima kasih